Halo Halo teman-teman kembali lagi di channel Hammerhead TV di video kali ini bentar nah di video kali ini gue pengen ngebahas tentang notice from the admin lagi yaitu info informasi terupdate yaitu versi 11.1 ya guys ya nih upcoming ya guys ya akan segera apa ya akan segera ada gitu 11.1 Nah sebelum gue mulai isi dari update 11.1 apa aja kalian silahkan tinggalkan like dulu ya kan terus subscribe juga kalian lonceng 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 notifikasi nah itu dia Oke langsung aja kita cek it out tentang 11.1 ya guys ya di sini akan ada maintenance tanggal 2 November jam 10 pagi ini versi apa sih nih eh pokoknya jam 10 November tanggal 2 ya guys ya ini udah di ini udah direvisi nih misalnya November 1 PST tapi di sini udah di versi versi apa ya versi global lah versi globalnya tuh jam 10 tanggal 2 November ya guys ya maintain buat 11.1 nah terus buset lama banget guys maintainnya selama 7 jam 30 menit Wow buset 7 jam dari jam 10 berapa tuh ya tuh jam 5 aja setengah setengah 6 sore guys tapi jam setengah 6 sore bisa dimainin guys update nya isinya apa aja ya guys ya nih kita lihat guys update details yang pertama ada friend invite feature dan friend mission feature tutorial update nah tutorial update oh oh tutorial update maksudnya kalau buat pemula ya kan kan ada tutorialnya tuh nah itu di update setau gue sih jadinya nggak ada event yang re-roll sampe yang SHP yang Mugiwarakoro itu yang re-roll sampe dapet itu udah nggak ada guys udah ditiadakan setau gue ya terus 100% skill up for beginner for their first 14 days jadi buat kalian yang baru main akan ada event 100% skill up jadi naikin special level up nya itu kalian udah pasti naik satu level gitu pakai satu buku apapun atau pakai buku karakter jadi nggak perlu ngumpulin banyak-banyak cukup satu aja udah naik satu level ya guys ya untuk pemula di 14 hari pertama mereka kita new feature for character fitur baru untuk karakter gue nggak tahu ini apa edition of daily material equipment quest mungkin kayak daily 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 quest kayak misalkan kalau misalkan kita ngelarin map satu kali dapet potion ngelarin dua kali dapet apa ngelarin tiga kali dapet gem gitu kan kayak biasanya kan gitu kan terus adjust daily chopperman mission ini juga di apa namanya ditambahin kayaknya kita tambahin daily mission nya ada fixes and adjustment oke yang pertama kita bahas tentang friend invite dulu ya guys ya sebenernya ini nggak terlalu ganggu kan ya musik ya daripada ngomong sendiri gitu kan kayak aneh banget gitu loh oke disini kita bahas tentang friend invite campaign ya guys ya friend mission di versi 11.1 akan ada event baru yaitu friend mission nah friend mission ini ngapain sih ya kan friend invite campaign ini ngapain sih gitu kan oke setau gue ya sepembacaan gue anjing yang adset gue ngati sebelah co nggak penting sih ya udah friend invite campaign ini basically pada dasarnya literally memberikan kode referral ke pemain lain ke orang lain ke temen kalian yang belum pernah main OPTC ya kan jadi kita akan memberikan kode referral kita kayak tiktok kemarin lah tiktok yang ngirim referral gitu ntar dapet duit sekian nah tapi bedanya disini kita ngasih referral nggak langsung dapet ketika pemain tersebut main gitu kan jadi misalkan gue sebagai pihak pertama nyebar kode referral anggaplah kode referralnya 14.045 ya kan nah gue sebar nih ke tiga orang nah tiga orang tadi main main pake kode referral gue ya kan nah mereka masukin kode referral gue dan mereka main nah ketika mereka main selama sebulan lah minimal terus sebulan akan ada quest buat kita berdua buat sebagai pihak kedua sama pihak pertama yang nyebar referralnya gitu guys nah kalo misalkan dia berhasil kelarian questnya kita dapet duit jadi kayak kita juragan angkot gitu loh kita tinggal nerima setoran kalo misalkan mereka udah selesai quest gitu nah tapi disini tuh terbatas guys terbatasnya gimana maksudnya terbatasnya kalo misalkan kalian baru ini pertama kita semua rata kan pertama kali nginvite orang nah pertama-tama itu cuma bisa nginvite tiga orang invite limitnya tiga orang nah kalo misalkan tiga orang itu berhasil kelarin quest dua orang deh minimal dua orang kelarin quest kalian bisa nambahin satu orang lagi jadi kalo misalkan dua orang dia dapet 50 rainbow gem gitu terus begitu terus kan jadi empat ya jadi empat orang nambah satu ntar kalo misalkan tiga orang kelar nambah dua pokoknya sampe tiga puluh orang bisa guys tiga puluh orang di invite sehingga kita bisa mendapatkan maksimal 310 rainbow gem ya guys ya nah tapi syaratnya itu temen kalian atau orang yang kalian memberikan referral harus memainkan OPTC nya atau memainkan akunnya selama tiga puluh hari nah kalo misalkan selama mana nih selama sepuluh hari itu ga ada progress misalkan mereka baru main tiga hari gitu kalian terus bosen tuan belum sampe sepuluh hari misi kalian akan gagal guys jadi kalian ga bakal dapet bentar guys ini asset gua kadang nyala kadang ngati entret nah tadi sampe mana kalo misalkan temen kalian itu sampe tiga hari doang terus bosen ya kan belum sepuluh hari nih terus kalian gagal misinya kalian berdua nih ikatan diantara kalian tuh terputus gitu silaturahmi kalian terputus gitu selama sepuluh hari ga ada progress gitu kan tapi kalo misalkan tiga hari ga ada progress terus hari keempat ga ada progress itu masih bisa guys kayak sholat jumat kan maksimal tiga kali ga sholat jumat ya kalian ga sholat jumat dua kali tapi yang ketiganya sholat jumat kan kriset gitu ya ya gitulah maksud gua basically seperti itu pada dasarnya seperti itu nah maksudnya gagal disini gimana maksudnya gagal disini adalah ketika ketika gua sebagai pihak pertama memberikan kode referral ke pihak kedua nah pihak kedua ini ga ada progress selama sepuluh hari tapi mereka tuh masih ada misinya nyangkut kan nah ketika di hari ke-11 mereka mainin ada progress kita udah ga bisa dapet ini lagi ini yang mereka apa namanya setorannya mereka gitu lah ke kita anjrit lah headset gua ga enak banget co headset sebelah doang mungkin ini yang dirasakan van Gogh ya ga tau sih kalian ngerti apa engga ya intinya gitu ya guys ya jadi kita disini basically sebagai juragan yang memberikan referral lah gitu nah ini bakal ada di bagian friend ya and friend terus kan biasanya cuma tiga ya friend list, friend approval, find friends ya kan sekarang ada invite friends ya gitu guys nah itunya tadi apa namanya keuntungannya bagi pemula yang baru nih di versi 11.1 itu bakalan ada 100% special chance level up ya guys ya selamat 14 hari pertama kalian sebenernya disini bisa GB guys jadi misalkan kalian berdua nih sama temen kalian kalian tuker tukeran referral kalian bikin akun baru sendiri dia bikin akun sendiri lagi gitu kan banyak gitu kan bisa tapi pegel soalnya disini tulisannya hmm mana ya disini tulisannya tuh paling engga minimum nih friend mission will take minimum 30 hari untuk dikomplitin diselesaikan per akun ya guys ya friend mission can only be unlocked by invited new account within the first 72 hours of installing and starting the game nih gue perjelas lagi ya misi temen ini hanya bisa di unlock atau dibuka dengan undangan jadi kita harus ngundang dulu nih orangnya nih kita sebar nih jadi bukan orang udah punya baru kita invite engga jadi disini kita invite friend via social media atau email atau email atau pesannya jadi misalkan buy facebook atau lain ya mungkin buy link ya gue gak tau ntar bagaimana buy link itu kan nanti di tab sama dia linknya akan masuk ke playstore atau ke appstore nah dia download kan terus download abis itu dia buka kan nah buka baru kan akunnya berarti akun baru selama 3 hari kurang lah of installing and starting the game itu baru bisa nah setelah itu mereka akan memasukkan invite code atau referral code dari kita gitu biar kita juga dapet gemnya dari ketika mereka nyelesaikan questnya gitu jadi kita sebagai sebagai pihak pertama bakalan dapet gem dari mereka dan mereka dan mereka sebagai apa namanya nyubi juga bakalan dapet gem berapa nih gemnya ini gem leveling dulu ya guys ya ada 30, 50, 80, 100, 120 150 level dapet 1, 2, 3, 5, 7 dapet 7 gem terus login 30 hari dapet berapa nih 1, 1, 1, 1, 3, 3, 6, 6, 6, 9, 9, 10, 12, 12, 12, 7 berapa itu 19 ya guys ya 19 terus ada juga nih rest character support level tuh 5 rest character support level nih support ya inget ya ini support level ya guys ya yang kata gambaran tangan kepalan tangan tuh gue pernah jelasin sampai 5 1, 1 karakter aja dapet 2 gem berarti berapa 19 21 ya 21 terus level up lb abilities 5 times lb abilities nih maksudnya apa sih potensial apa lb nya hmm the single lb ability can only be level up 4 times so you'll need an extra separate one maksudnya lb abilities kayak potensial abilities sih kayaknya ya iya kayaknya sih lb abilities tuh potensial soalnya disini can only be level up 4 times kan lb abilities kan udah ada level 1 ya kita tinggal naikin 4 level lagi iya kayak naikin potensial ya naikin potensial sampai level 5 dapet 2 gem 2 3 clear quest dengan teman yang mengundang 25 clear 1 round of treasure map dapet 5 30 clear 1 help request form kizuna 5 35 beginner chopperman mission 40 clear intermediate 50 complete all other mission 50 gua gak tau dapet 100 apa 50 totalnya pokoknya sebagai pihak kedua yang menyelesaikan atau sebagai newbie kalian bisa mendapatkan 50 gem ah taruh bawahnya dia 50 gem lah jalan 100 100 ekspetasi kita terlalu tinggi gitu intinya kayak gitu guys jadi si pemain barunya dapet gem kita juga dapet gem guys khusus untuk lb abilities kayaknya sih untuk memula lebih baik ya guys ini tips dari gua ya lebih baik kalian mainnya itu sebelum tm nya mulai ya guys ya atau diantara tm mulai pasti pasti dalam satu bulan tuh ritmenya gini treasure map kizuna point event kayak yang si sekarang nih kayak siapa denjiro terus nanti ada arena baru class baru gitu intinya ada 4 e itu guys tm kizuna point arena gitu lah pokoknya selama satu bulan tuh ada 4 event itu guys jadi pasti kalian sebagai pemula bakalan ngerasain yang namanya treasure map ya guys ya ya gitu guys oke itu penjelasan dari invite friend event selanjutnya kita beralih ke medal exchange ya guys ya ini pasti kalian ketika video ini udah di upload udah ke update ya guys medal exchange nya medal nya udah ke update dan juga kemarin di video sebelumnya udah gua turunin ya kan ini foto ini tuh gua turunin ya kan isinya apaan aja yang mana yang worth it gitu kan isinya kan gua bahas oke gua pengen bahas pake ini aja kali ya pake gambarnya langsung OPT CDB lah ya yang pertama ada smoker supertype kit supertype mihock barona sama sanji osoba mas ya guys ya kita bahasanya 400 medal dulu aja oke oke disini ada 4 karakter 2 karakter supertype 1 karakter dual dan 1 lagi kapten yang unik ya guys ya salah satu kapten yang unik karena bisa di swipe down di swipe kebawah dan dia bisa ngilang yang bagus yang mana gitu kan mungkin itu yang akan menjadi pertanyaan gitu kan 400 medal tuh mahal sih hitungannya kalo misalkan sebagai newbie ya kan soalnya kita sekali gacha tuh cuman dapet 11 11 anggaplah starolnya 10 ya 400 bagi 10 40 kali gacha baru bisa nuker 1 karakter ini ya guys ya 40 gacha 40 gacha baru bisa dapet 1 karakter ini gitu mahal emang cuman gua akan memberitahu mana yang worth it ya guys ya kita cari ya guys smoker quick so supertype nah ini gua bahas ya guys ya smoker ini yang tadi yang 400 medal itu tadi belum evo yang udah evo dia ini supertype kalo menurut gua ya dia ini spesialnya kita bahas spesial dulu aja lah white blow settlement dia ini sangat apa namanya ya fleksibel pertama dia bakal ngasih damage 100 kali karakter attack attack in type less damage to one enemy that will ignore damage negating abilities and barriers oh jadi dia akan ngedamack dan nembus pertahanan musuh mau itu barrier atau resilient gua gatau kalo resilient ya atau pertahanan apapun lah pokoknya 100 kali karakter attack lah dia ngedamack dulu terus bakal kita dikasih immunity kebal terhadap attack down sama burn selama 5 turn jadi ini bukan ngilangin ya guys tapi kita memberikan imunisasi lah ya ke tim kita pertahanan jaga-jaga ancang-ancang apabila di depan ada attack down atau burn gitu terus disini yang gua bilang fleksibel disini guys if your crew has attack up kalo misalkan di tim kita ada buff attack up yang gambar tangan keatas itu si smoker ini si smoker ini bakalan ngasih slot efek ke karakter quick sebesar 2,5 kali selama 1 turn tapi kalo misalkan ga ada attack up ya kan otherwise kalo ga ada attack up dia bakalan nge boost attack up untuk quick karakter sebanyak 2,5 kali jadi menurut gua disini dia sangat fleksibel jadi kalo misalkan disitu ada attack up dia nge boost slot kalo ga ada attack up dia nge boost attack up kayak gitu guys selama 14 turn ya guys ya disini lumayan captain ability nya boost attack up quick character by 4 times and their HP by 1,3 times at the start of the chain huh of the chain oh start of the map boost attack of quick character by an additive 0,2 kali oh ini bagus sih guys captain ability nya dia nge boost nya untuk karakter quick doang tapi salahnya itu doang setelah banyak 4 kali lipat dan hp nya juga di boost sebanyak 1,3 kali lipat kalo misalkan dia jadi captain ya terus dia bakalan nge boost attack untuk quick character sebanyak 0,2 kali setiap kali ke tap perfect in a row ya setelah beruntun gitu perfect dalam satu map itu apa ya satu stage kalian nge tap perfect berturut-turut selama 5 kali itu berarti kalo 0,2 x 5 berarti 1 kali lipat lebih banyak attack nya gitu bagus bagus ini bagus ya guys ya menurut gua ya buat tim quick karena biasanya tim quick itu paling paling apa ya paling minimum lah tim dex juga minimum makanya sekarang nih si siapa namanya king sama queen itu kan dex sama quick ya support type 2-2 nya dan 2-2 nya bagus gitu untuk tim dex sama quick karena ya tim dex sama quick itu sangat sangat apa yang minim lah gitu yang kedua kita bahas tentang kit ya guys ya kit ini pernah gua bahas gak sih? enggak ya? kit ini ini ya gak gak terlalu bagus atau jelek-jelek amat lah kalo kit ini ya specialist bom ya guys ya specialist bom kenapa begitu? ya kan kita bahas specialnya dulu ya guys ya captain steel arm jadi kit ini dia kalian tau kan kalo misalkan ada slot bom kita ngetepnya geret atau good gitu kan itu kan bomnya bakal jatuh ke kita dan kita bakal kena damage kan nah si kit ini kalo misalkan dia ada di team dan udah di limit break ya tentunya kalau ability nya pasifnya dia itu bakalan bikin slot bom itu cocok ya guys ya dengan tim kita jadi bakalan nyala-nyala tuh bomnya nyalanya maksudnya jadi positif gitu positif buff gitu jadi nambahin damage lah gitu istilahnya nah ulti nya dia dia bakalan ngosongin ngosongin slot di tim kita tapi dengan ketentuan str dex bom dan super bom ya guys ya ada 4 ketentuan orb nya jadi dalam satu tim kan kadang-kadang ada ada biru merah kuning itu kan di orb nya ya orb yang ganti-ganti bukan jenis karakternya ya tapi orb yang bulat-bulat ganti-ganti itu jadi misalkan si kitnya mau ulti nih kan disitu ada str, dex, bom, super bom dia bakalan ngilangin semuanya semuanya ya guys ya dan bakalan ngasih damage 500 ribu per slot ya guys ya ya kan ya ya bener per slot yang dikosongin berarti 500 ribu kalau misalkan ada 6-6 yang dikosongin 3 juta ya guys ya damage ya bener gak sih gua 5 kali 6 30 ya bener 3 juta ya guys ya 3 juta damage itu pun kalau misalkan musuhnya gak kebal terhadap selangan ultimate selangan ultimate sama kalau gak ada defense soalnya disini gak ada tulisan bisa nembus barrier atau apapun gitu kan dia cuman bilang empty ngosongkan str, dex, bom, dan super bom slot terus bakalan nge-deal typeless damage warna putih ya kan based on tergantung sama tadi number of slot yang dikosongin ke semua musuh ya guys ya guys ya aduh gua jadi belibet gini ya terus kan kosong nih ya slot kita ya abis kosong abis itu dia bakal dimunculin orb super bom terus dia bakal nge-boost attack untuk dex karakter sebanyak 2,5 kali selama 1 turn ya guys ya super bom ini kalau misalkan buat kit ya dia bakalan nambahin ini guys nambahin serangan lah sama kayak slot efek yang cocok eh kayak kayak apa ya pokoknya kalau misalkan cocok kan 2 kali mungkin 2,15 kali ya ya kayak gitu guys ya Captain ability nya ya guys ya boost attack of dex karakter by 4 kali nah kalau misalkan tadi smoker dia cuma nge-boost wik karakter luang kit ini dia bisa nge-boost dex karakter sebanyak 4 kali lipat dan nge-boost karakter lain tipe lain sebanyak 3,75 kali jadi ya bisa dibilang agak universal lah terus dia bakalan ngerubah tn di slot jadi kalau misalkan kita pake sesuatu pake selain kit ya bukan kapten tnd ya tnd gitu kan tapi kalau misalkan kaptennya kit tnd berubah menjadi bom gitu jadi di ketika kitnya jadi kapten gak ada tuh tnd slot adanya bom slot boost change of getting tnd orb and max bomb and super bomb orb benefica for all character jadi ketika kaptennya kit dia bakalan lebih sering memunculkan tnd yang akan berubah menjadi bom dan super bomb dan benefit ke semua karakter jadi nyala-nyala gitu jadi cocok sama semua karakter gitu dan jika dex karakter mempunyai bom atau super bomb slot dia bakalan nge-boost karakter tersebut khusus dex yang memiliki bom atau super bomb ya sebanyak 5 kali tadinya kan 4 kali lipat ya jadi 5 kali lipat gitu terus bom sama super bomb kalo misalkan kita nge-tap damage eh nge-tap damage nge-tap eh perfect apa sih good sama great itu kan gak kebali ke kita ya kalo jadi kattennya bakal nge-deal 0 damage ke tim kita guys jadi kebal terhadap bom dan membuat bom tersebut menjadi benefit gitu guys cuman udah jarang sih cuman gua gak tau ya di masa depan mungkin bakal kepake lagi soal misi yang yang ada bom-bomnya gitu maksudnya musuh yang ngerubah ngerubah tim kita slot aja di bom tuh udah jarang biasanya jadi block slot atau ini sekalian empty slot sekalian kayak kemana waktu broke kan ya ada sih bom slot cuman gak dipake juga kan sih kitnya gitu terus mihawk perona ya guys ya kita cari mihawk perona eh salah mihawk jual karakter dong eh salah wey mana nah jual karakter mihawk perona yang sama ya guys ya dia tipe str pesi mihawk nya str peronnya pesi cuman gak terlalu bagus gua bilang ya karena dia spesialis damage aja guys ribet banget yang ngeliatnya warna-warni gini intinya ketika dia kan dia dual karakter ya kan bisa ganti-ganti ya swipe swipe ke bawah gitu kan bakal ganti karakter nah ketika dia ganti karakter dia bakalan ngerubah orbnya dia ke sesuai sama tipenya nge recover nge heal 1500 hp terus musuh semua musuh itu bakal dikasih negatif status negatif status itu bentuknya hantu-hantu ya guys ya selama satu turn dan apa nih dan kalau misalkan ada dua atau lebih musuh di dalam satu stage ketika di swipe si karakter ini dia akan meng ignore apa ignore itu apa sih biasanya mengabaikan buff pertahanan yang ada di musuh jadi apa ya tanpa pertahanan gitulah tapi syaratnya harus ada dua atau lebih negatif status ini reduces dia bakalan mengurangi negatif status itu yang hantu ya guys ya kalian kalau punya mehok penal cobain deh kalau kalian swipe ntar ada hantu gitu hantunya perona bakalan ngurangin attack sama dev musuh sebanyak 20% spesialnya spirit sword cuts the current hp of each enemy by 20% jadi bakalan ngurangin semua hp musuh sebanyak 20% dan mengubah block slot menjadi matching orb matching orb maksudnya sesuai sama karakternya semua karakter tim kita kayaknya ya ya terus dia bakalan nge boost attack against enemy infected with negative by dua kali for one turn and become mihok perona gak terlalu bagus gue bilang ya karena strateginya gini kalau misalkan lu pake mihok perona lu ganti dulu ya kan ganti dulu negatif status nih hantu-hantu gitu nah baru lu ulti kuasa ulti dia bakalan naikin attack terhadap musuh yang kena negatif status yang kena hantu-hantu gitu jadi serangan lu bakal dikali dua gitu ini bukan attack attack up atau slot effect ya guys ini boost sendiri gitu yang gambarnya tinju ke depan gitu tinju ke depan terus ada logo hantu-hantu gitu pokoknya beda sama attack up jadi kalau misalkan ada attack up disitu ini gak ini sebagai tambahan gitu loh bukan bukan bakal nge-replace atau gak aktif gitu jadi gue bilang ini 3 dari 5 kalau tadi smoker 4 dari 5 kit 4 dari 5 osoba mask osoba masknya juga bagus guys osoba mask ada gak ya ya gak ada anjir abis namanya soba mas ya soba oh iya ini kan dua karakter tok sanggoro osoba mas kok bener kan yang udah evo aja yang udah evo kan ih kalau misalkan kalian bosen sama lagunya ya ya udahlah ya guys gue cuman nyetel satu doang anjir malam sih gue nyari-nyari suara yang no copyright gitu nah osoba mask ini menurut gue unik kenapa unik? karena kapten update nya jangan bahas kapten update dulu deh spesial dulu deh kayak tadi asal osoba mask dia bakalan ngerubah semua orb kosong eh mt ya kosong ya bom ya blok ya tnd pokoknya semua slot termasuk blok slot menjadi tnd slot nah tnd slot ini dia bakalan cocok sama semua karakter bakal benefit gitu bakal nyala-nyala gitu dan dia bakal nge boost attack ke semua karakter sebanyak 1,75 kali selama 1 turn dan jika ini nih jika spesial di ulti lagi dia bisa nyalain lagi ultinya 2 kali dalam 1 turn boost attack of all karakter by 2,5 kali for 1 turn ya guys jadi kalo misalkan kalian ulti sekali kan nge boost nge boost sebanyak 1,75 nyalain lagi jadi 2,5 kali nah kenapa dia bisa disini tulisannya bisa 2 kali apa namanya dia 2 kali ulti karena nih ya guys ya ini uniknya kalo misalkan kalian limit break disini ada seller ability nya yang pertama dia bakal bikin tnd slot bakal jadi benefit ke semua karakter yang kedua seller ability nya adalah kalo misalkan ada karakter lain yang pake special dia bakalan nge reduce cooldown nya sendiri nih reduce cooldown sendiri sebanyak 4 turn sedangkan cooldown nya dia cuma 11 turn ya kan 11 turn jadi kalo misalkan ada 3 karakter yang ulti di saat yang sama si soba mas ini bisa ulti lagi jadi strateginya gini ini soba mas ulti dulu bet 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 kosong nih empty nih kan spesialnya kosong nih ulti karakter lain gitu kan set penuh 4 karakter lain lagi penuh 4 karakter lain lagi penuh 4 jadi kayak dia bisa ulti 2 kali bisa ulti 2 kali dalam 1 turn cuma dia harus ya kondisinya kayak gitu ada 3 orang lain yang ulti gitu kayak gitu ya guys ya dia unik nih terus Captain Ability nya ya guys ya kita bahas base Captain Ability ya guys ya kita bahas Captain Ability dasarnya dulu reduce cooldown of all special by one turn at the start of the fight boost attack of all karakter 3,5 kali boost change of getting Tn the orb and make Tn the orb beneficial for all karakter if a karakter has a Tn the orb boost their attack by 4,25 kali instead oke jadi gini dia kalau jadi Captain ya dia bakalan nge reduce cooldown sebanyak 1 turn di awal permainan sama kayak ini kayak apa sih namanya socket yang special ability itu lah ya kalau itu kan ngurangin 2 level ini tambah 1 level jadi kurangin 3 level lah kalau misalkan dia jadi Captain gitu kan ini kayaknya video bakal lama nih gue seolah ngejelasin terus dia bakal nge boost attack ke semua karakter dia Captain yang universal ya sebanyak 3,5 kali dan dia bakalan eh mempermudah orb eh gimana ya mempermudah Tn the orb itu untuk muncul dan membuat Tn the orb itu benefit ke semua karakter dan kalau misalkan ada karakter yang memiliki Tn the orb kan nyala-nyala tuh katanya bakal di boost 4,25 kali kayak gitu oh ada limit break level 1 Captain ability oh di kalau misalkan limit break terus kan ada yang kunci ya di limit break lagi sampe full gitu sampe pelangi lollipop lah sama aja sih cuman greatly boost change of getting Tn the gitu doang dah sama aja loh kalau karakter 3,5 kali 4,5 kali sama aja actionnya ini adalah spesialnya Sanji ya guys ya swipe kebawah swipe 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 down kan dia jadi ngilang tuh ya kalau dia ngilang dia bakal menghilang ya ya menghilang ya maksudnya eh kebal terhadap semua jenis debuff ya guys ya bin despire silence silence to remove aspect slot bin special rewind paralisis pokoknya kebal terhadap semua debuff ya guys ya nah ini berlangsung selama 3 turn dan cooldownnya selama 6 turn dan juga dia bakalan membuat normal attacknya ignore defense jadi kalau misalkan musuh ada def up, ada damage reduction ada apalagi tuh satu lagi lupa gue pokoknya kalau misalkan musuhnya ada ada buff defense nah Sanji last step kan dia bakalan nambahin dia bakalan nembus nembus defense kayaknya barrier juga deh tapi cuman tapi cuman pas akhirnya doang bukan pas dia nyerang dust gitu kan ya bisa nyerang gak tapi kayak dddnya tuh mental mental gitu apa dustnya baru ngerti gak sih maksud gue kebayangkan ya aku tuh kayak gua bingung ngejalan sini anjir oh iya bener anjir aduh ignore defense damage reduction barrier and buff dan menambahkan 500 kali lipat karakter attack as additional type less damage to own attack jadi yang tadi gue bilang dddddd dust gitu pas kita pencet perfect gitu kan itu bakalan ada tambahan 500 kali lipat karakter attack di ujungnya gitu jadi bakalan nambah banyak gitu serangannya ini bagus sih guys bagus cuman untuk captain ability nya ya sebagai refresher slot sama attack ya lumayan 1,75 kali lah tapi kan untuk dapetin 2,5 kali ini agak ribet ya guys ya jadi menurut gue dia 4 dari 5 lah eh ya 3,9 lah tadi kan yang 4 ini 4 ini 3,9 lah jadi tergantung kalian butuhnya lagi balik lagi lah gitu kalo misalkan kalian udah banyak karakter quick kalian bisa ambil osoba mask atau kit ya kan soalnya dua-duanya nih kit sama osoba mask nih bisa sebagai captain universal kalo smoker dia sebagai captain quick aja guys kalo misalkan kalian kebanyakan decks kalian bisa ambil smoker karena bisa bisa apa sih nge-push attack quick atau ambil osoba mask tapi dia diantara 3 ini menurut gue ya menurut gue smoker tapi iya tergantung lagi baik lagi kebutuhan kalian kalian butuhnya apa kayak gitu Mihawk pernah nggak dulu deh karena nggak penting-penting amat lah gitu karena musuh juga ada immunity kan kalo misalkan sekarang tuh sekarang tuh metanya udah berubah guys ntar gue bahas aja dah di video berikutnya lah meta meta OPTC udah berubah semenjak update kemarin sebelas tuh gila bahkan Akainu Ace aja tuh sebenernya tepat sebelum perubahan meta gitu tapi dia masih bagus cuman ya perubahan metanya disitu gitu cuman buat meta rumble ya dia yang berpengaruh terus untuk 250 medal ya guys ya hmm disini gua dua-duanya bagus cracker dia nge-boost ini nge-boost type effect ya guys ya color affinity jadi bukan boost attack boost low effect atau apapun itu tapi dia nge-boost type effect yang biasanya gambarnya tuh gambar bulet-bulet warna-warni gitu terus untuk low luffy ya kalian pasti udah punya lah ya karena di awal-awal kalian pasti dapet ini selesai 50 medal big mam sem lah gak terlalu karena sering banget didapetin gitu kan sering banget kalo gacha tuh pasti dapet gitu gua udah dapet 5 kali cuman sayangnya dia potensiabilitnya tuh reduce quick character gitu kenapa kan masih ada yang lebih keren sabo dex gak terlalu daun flamingo dex susah pakenya rob luci udah gak meta akainu str hmm hmm udah jarang banget dipake mending akainu yang biru itu akainu ace Marco udah enggak kung fu luffy juga udah enggak 100 medal ini gua belum tau apa mari kita cek ya guys ya vividex 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 gimana sih hmm wake of an endless dream kita lihat ya guys ya spesial pick up strings laser reduce crew current HP buset 90% darah tim kita bakalan di cut ya kan iya kan reduce crew current HP base 90% cast the current HP of one and miss what that will ignore them in the best change top and bottom buset buset ribet banget jangan 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 dibeli sumpah ribet banget anjir gua aja ngeliatnya gua bacanya dulu kagak kagak nyaman di mata gua anjir ace ace yang mana tadi tuh ace apa sih tuh apa sih nggak tau gua ace 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 kak nya gak sebaru itu ya lalu ini kan udah lama ini baru oh ini guys wake of endless... special reduce crewwater ah aduh kok sama-sama ngurangin HP yo tadi 90% ini jadi satu anjir remove poison duration Ini lumayan bagus daripada tadi Daripada Vivi tadi Cuman Kalau bisa jangan deh Karena 150 medal tuh Juga banyak gitu Kalian butuh 10 kali 10 kali gacha buat dapetin Itu gitu Malah masih kurang 110 kan Ini kan jangan Jadi ya Smoker Kit atau Osobomas aja dulu Tapi kalau kalian mau skip Skip aja gak apa-apa Karena setiap bulannya ganti kok Tenang aja Terus juga disini Selain tadi ada medal exchange Ini ada SNS campaign SNS itu social network system Atau sebutan sebagai social media Biasanya orang Jepang yang nyebut SNS Jadi kita harus dapetin Satu kali reply Replies 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 di twitter ini Atau di facebook 4k 4000 retweet Atau share Dan kita akan mendapatkan 30 gem ya guys ya Disini Gue gak tau ini Ardata apa enggak 622 Soalnya kemarin segini juga Terus juga disini ada Ambus info ya guys ya Ada Ambus Whitebeard Ambus Sengoku Ambus Garp Ambus Lilin Cavendish sama Sengs Yang gampang yang mana Yang newbie friendly gitu kan Yang newbie friendly tuh Menurut gue ya Menurut gue nih yang udah nyelesaian nih Sengs Sengs ini gampang banget Tapi ya Whitebeard juga gampang Tapi ya Kalo class gampang Berarti karakternya tidak bagus gitu Bukan gak bagus apa ya Kurang Kurang kepake gitu Jarang kepake Ultinya tuh biasa aja Amus Sengs Dia cuman ngurangin Paralysis Whitebeard Dia cuman Ngedamake doang Udah Ambus Garp juga Ngedamake doang Yang bagus yang mana Ambus Lilin dong Kenapa dia bagus Karena sering kepake Di event-event Tapi susah Gitu guys Cavendish juga gampang Gampang Ini Whitebeard Garp Cavendish Sengs Gampang Yang susah Lilin Gue sampe sekarang Belum kelar Karena tiap ada ambus Lilin Gue malah ngerjain ya Kan apa ya Pas udah boss nih ya Kan sebelum Stage 4-nya lah Stage 4-nya tuh kan kita ketemu Sama Vice Apa sih Vice lagi Ya pokoknya Anggota dari Hawkech Island Kita udah serang-serang Dia ada barrier kan Udah serang-serang Warna hijau lagi Serang-serang Kita dipental-pentalin gitu Terus udah nyampe 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 Lilin Kita nyerang Dia mati Kita mati juga Mental anjrit Itu udah Sedangkan kan Kalo misalkan kita Ambus itu Apa ya Timnya tuh harus sesuai Bukan Timnya tuh gak bisa ganti kan Dari apa yang kita lakukan di class gitu Nah itu dia susahnya disitu Ya gue gak tau sih kalo Menyokan kalian ada yang Lebih jago daripada gue ya kan Kalo gue sih Susah bilang ya Lilin tuh susah Ya gitu guys Ada lagi Ada lagi Ada lagi Ada lagi Kalau gak ada Kita tutup saja sesi hari ini Ya gitu aja ya guys ya Videonya Tentang update Di 11.1 Yang penting ada Ini doang nih Yang penting Friend invite campaign Sama Tutorialnya di update Ntar ada Pembaruan Ya kita cek bareng-bareng lah ya Nanti Besok tanggal 2 November Tidak akan bisa dimainin Dari jam 10 Sampai jam Setengah 6 sore ya Guys ya inget itu Gitu aja video dari gue Semoga bermanfaat buat kalian I'm a rat Untuk diri Stay still With your head Jangan lupa like Comment dan subscribe Dan share ke temen-temen kalian Supaya update saya Semakin naik lagi See you at the next video Goodbye Bye